Sekda Kota Jambi, Aridwan, memimpin apel para petugas pengamanan dan monitoring hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Apel ini dilaksanakan agar tim pengawasan yang ada bisa selalu respon time dalam melakukan penanganan kasus PMK yang ada di Kota Jambi. Rabu 6 Juli 2022, Sekretaris Daerah Kota Jambi, Aridwan, pimpin apel petugas pengawasan dan monitoring hewan kurban Idul Adha, 1443 Hijriah, dan sekaligus melepas tim reaksi cepat serta memberikan surat keterangan kesehatan hewan kepada peternak. Dalam kegiatan tersebut, Sekda Kota Jambi, Aridwan, melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban yang ada di tempat peternak tersebut. Sekda Aridwan juga berharap agar tim pengawasan yang ada bisa selalu respon time dalam melakukan penanganan kasus PMK yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga menuturkan dengan bergerak tim tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi resah dan khawatir dengan adanya PMK tersebut. Jadi, kita sudah sama melepas tim pengawas monitoring untuk pengendalian ternak yang bisa dikendalikan. Yang salah satu, kita beri kesempatan sebagai tempat petek di Pak Indra ini. Beliau itu berlama, ya Alhamdulillah kita lihat kondisi satu itu ya sehat. Dan ini kita antisipasi ya 4 hari ke depan kita perlu kawasan. Bukan saja masalah peternak yang ada di Kota Jambi, termasuk peternak-peternak yang ada di Kota Jambi. Pemerintah kota sudah banyak mengambil angka langkah. Sebelum hewan peternak itu masuk ke Kota Jambi, mungkin memasuk dari daerah-daerah Bupantai lain, termasuk provinsi tetangga, mereka sudah kita antisipasi untuk mengingatkan sebelum masuk, misalnya dicek benar, kesehatannya, termasuk sudah dipaksin. Setelah sampai di Kota Jambi, kita... Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Meiza Diarti, mengatakan, di saat hari pemotongan, tim akan tetap turun sesuai dengan surat tugas masing-masing, dan akan tetap monitor ke masjid-masjid tempat pemotongan. Dirinya juga menambahkan, untuk keseluruhan tim yang akan turun, ada 47 orang dan titik pemeriksaan 101 yang terdiri dari peternak dan pedagang. Hasil penjagaan kita terakhir itu terdapat 4.093 ekor, terdiri dari sapi, gerbau, dan kandung, tersebar di sebelah sekitar makan dalam kesejaan ini. Yang sudah terjangkit, berusaha laporan terakhir itu 221, dan itu sisanya tinggal 30 ekor, itu pun sudah kejaraan ringan. Begitu dapat laporan, kita turun ke lapangan langsung di OBV, Pak. Alhamdulillah, semuanya terkendali. Yang di luar 30 ekor tadi ini sembuh atau ada yang kasus kematian? Kalau yang kematian itu tidak ada, Pak. Alhamdulillah tidak ada yang mati, semuanya semuanya. Berjalan-jalan itu tidak ada penambahan, Bu, ya? Kenapa? Penambahan, apa? Sampai hari ini belum ada, Pak. Nanti, tapi setiap ada penambahan, kita tetap laporkan di SISRAF. 17 ekor ini ada berapa? Untuk hari ini itu 37, yang untuk pemeriksaan, 37 orang, itu terdiri dari Dinas Pertanian, dari teman-teman, mahasiswa, dari D3 Kesehatan Hewan Universitas DEMB, dan satu orang dari Institut Pembangun. Sandi Cek TV melaporkan.